Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Regi, sang penjelajah amatir Sekarang aku berada di Kampung Toga Pila & Resort Jadi ini tepatnya di Kabupaten Sumedang Di sini aku akan keliling karena banyak banget beberapa pila-pila yang kosong di sini ya Jadi lokasinya ini di atas bukit Memang lokasi titik ini yang aku ambil nih jalannya bener-bener sepi banget Jarang banget kendaraan yang lewat sini karena ya pila-pila di sini kosong-kosong Dan lokasinya seperti ini Jadi ini akses jalan utama Itu di sana tuh ada perkampungan tuh Kalian lihat ya Ada motor yang melintas tuh Jadi ada beberapa pila-pila yang kosong di sini Nah nanti aku akan coba keliling di pila-pila ini nih Dari mulai sini sampai sana aku akan coba keliling Ya mudah-mudahan ada yang bisa kita masuki pila-pilanya Ya tapi meskipun gak bisa dimasuki gak apa-apa lah Aku coba review rumah-rumah pila-pilanya di sini seperti apa teman-teman Oke dan aku lihat ada satu rumah yang cukup besar banget Entah berapa lantai sepertinya tiga lantai mungkin ya Kalau aku lihat dari sini Disini juga ada nih ada rumah Aku coba kesini ya Kayaknya ini gerasi mobil Disini agak sedikit sejuk banget nih Bukan sedikit Emang bener-bener sejuk disini Karena di dataran tinggi di atas bukit Ya mungkin buat warga Sumedang Tau ya dengan lokasi ini Kampung Toga ini Banyak pila-pila yang kosong Pila dan resort Ya aku langsung aja kesini Gokil tuh kalian lihat ya Ya Assalamualaikum Oke itu jalannya Ada dua jalan Sebelah atas satu Dan di bawah satu jalannya Nah ini nih Kayaknya bisa masuk nih Nah Karena pintunya seperti ini ya Tuh liat gak Wah tapi keras ya Gak bisa nih Gak bisa kita masuki Ini keras banget nih Sudah udah deh Jangan dipaksa Ya aku langsung lanjut ke sini Wow Ya masih ada properti Barang-barangnya disini Dan itu Udah keliatan Pasti dikunci lagi Tuh Rapet banget nih Ya Aku coba ke sebelah sini Ya ada kolam ikan juga Kolam hias Ini sayang banget ya Aku gak habis pikir sih Rumah-rumah sebagus ini Gak ditempati Gak terawat sama sekali Mudah-mudahan bisa diaktifin lagi Ini rumah sayang banget Bagus banget ya Tuh Ini nih Mungkin bisa dibuka kali ya Ini pun gak bisa Ada kunci slot diatasnya Kedengeran Dan ini toilet Wow Suara burungnya Ini kolam renang Aku penasaran nih Aku mau coba kesana ya Luas juga nih kolam renangnya Oke Banyak pohon-pohon Kelapa disini Daun-daunnya yang berjatuhan Gokil disini Keren banget sih rumah Ya kalian lihat ya Disuguhkan dengan kolam renang Bagian belakang Dan Piks ya Ini pemiliknya orang punya Orang kaya Aku gak pake tangan panjang nih Banyak nyamuk Gatal juga Mana Rumput-rumputnya tinggi Wow Seger banget nih Aku bikin vlog disini tuh Gak terlalu sia Masih pagi Jam sekitar jam Sembilan pagi lah Allah Akbar Kaget Ya Allah Laba-laba tuh Gede banget lagi Aduh Berinding banget aku liat Laba-laba ya Ngeri sumpah Pobie banget liat Kulitnya yang belang tuh Wow udah deh Ini cuman ada Apa nih namanya nih Tempat makan gitu ya Kumpul-kumpul disini Kesana cuman ada toilet juga sih tuh Nih Gede banget Gede banget nih Laba-laba nya Udah lah Aku balik lagi lah Nih Seperti ini ya Oke aku lanjut Ke Rumah-rumah yang lainnya Semoga ada akses ya Dan memang Aku belum cek lokasi sama sekali Disini Dari awal datang disini pun Aku langsung bikin vlog Tuh Wow Kayaknya rumah yang ini Ada dua lantai ya Kelihatan jelas banget tuh Oke Ini bagian belakang ya Tapi Entah Ini bagian belakang Ada kolam renang Tapi kayaknya Bagian depan ini nih Sebelah sini ya Yang tadi aku akses masuk awal tuh Kayak bagian belakang juga sih Jadi bagian depannya itu Menggambarkan seperti belakang rumah Karena langsung ada gerasi mobil Ya aku lanjut ke sebelah sana Wow Sayang banget ini Gak bisa dibuka Piks ini Dalamnya ada property Property-propertinya disini Yang tertinggal Aku langsung ke sana tuh Aku langsung ke sana tuh Aku coba ke Apa ya Pila sebelah sana Semoga aja ada Apa namanya Warga setempat Atau petani yang lagi di kebun Biar aku bisa nanya Informasi mengenai disini Pila nya Secara lengkap Biar jelas kenapa Kosong gak ditempati gitu ya Apa mungkin Tiap lebaran ya Tiap Hari-hari tertentu Keluarganya Keluarga-keluarga Pemilik rumah ini Pila ini tuh Datang ya Jadi gak setiap hari Menempati pila ini Sepertinya seperti itu sih Itu piling aku Ya Dan aku lanjut Ke mana ini Karena disini gak ada jalan Jadi aku akan coba langsung ke Jalan ya Jalan utama Oke Bener-bener motorku aman disini Ya Tuh Ya kan Di atas ada perkampungan Masih di Sekitaran Kampung Toga juga sih Gak tau deh Ini Gak bisa masuk Sepertinya kita ya Cuman gede banget Di rumahnya Dan aku lihat Dari kejauhan Di rumah ini Tadi di Pinggirnya Ada motor Satu Wow Ada anak-anak muda juga Lagi bermain Ada cewek-cewek di atas Bener-bener seger banget disini Dengan pagi-pagi Enaknya tuh Ngopi sama keluarga disini Sama pasangan juga Ini ada dua jalan nih Lihat nih Ada tangga Dan ada tangga juga Wow Aku kemana dulu nih Nah disana juga tuh Pila-pila kosong Disini apa disini ya Aku kesini dulu deh Ya ini keren banget sih Bismillahirrahmanirrahim Oke Semoga gak ada Sarang laba-laba lagi nih Ya cukup tinggi temen-temen Dari bawah naik ke atas Keren serius nih Apa nih Oke Ini musholanya nih Iya Ini sebuah mushol aku lihat deh Karena cahayanya berbenturan Dengan kamera Jadi agak gelap Pencahayaannya Ya ini musholanya Musholanya pribadi Oke Oh jadi nyambung ya Antara dua tangga yang sana Sama yang ini tuh nyambung ya Wow Nanti aku coba kesana Aku coba kesini dulu deh Nah Oke Keren banget sih Ya ini pila yang ini Jebol temen-temen tuh Kacanya pecah satu Wow Dan pila-pila disini dikunci ya Gokil sih Tinggi banget nih Ya Aku turun lagi ke bawah Dan Agak sedikit sedem mendung disini Sepertinya mau hujan juga Serius ini pemandangan yang jarang banget aku lihat Dari sini kalau kulit langsung kelihatan tuh Itu kota Sumedang Alun-alun Sumedang Oke Ini apa nih Kayak tempat tongkrongan doang sih Sepertinya ini Tempat tongkrongan di atas Ya makan Ngopi di atas Wah gokil sih Ini keren banget ya Ngelihat langsung pemandangan jalan Wow Oke Seperti ini Ada dua lantai sih Tapi aku gak tau Itu atasnya apa ya Seperti itu semua Mirip sama atasnya tuh Dan Pila-pilanya Ada beberapa pila yang terbuka jendelanya Entah deh Kenapa gak ditutup gitu Oke Ini juga nih Ini pila kosong ya Tuh Oh jalan juga Oh jadi tembus yang sana Tuh ada motor satu tuh Liatan temen-temen ya Ada satu motor Tapi gue gak liat Allahu Akbar Apa itu Ada kambing tuh Eh itu asli apa Bohong ya Ada kambing atau anjing tuh Oke deh aku liat ya Assalamualaikum Permisi pak Kayaknya ada orang nih Tuh ada motor ya Kayaknya gak tau deh Orangnya lagi kemana Tuh Oh itu cuman hiasan doang sih Buntun Tuh Hiasan patung Kambing ya Disini ada olam renang juga Nih olam renang ini Olam renangnya kecil Dibanding rumah yang pertama Aku kunjungi tadi Oke Oh keren sih Itu Apa tuh Oh binatang Yap temen-temen Mentok sampai sini Jadi aku lanjut ke bagian sana ya Aku lanjut ke bagian sana Oh ini Bener-bener Apa ya Aku liat pemandangan seperti ini tuh Sangat takjub banget ya Karena aku Yang berada di dataran rendah Dekat dengan pusat kota tuh Jarang banget menikmati Suasana-suasana perbukitan Oke Kita kesana ya Ada dua rumah Kalau aku liat dari sini Gak tau deh Kalau kita lurus terus Gak tau ada atau enggak Rumah-rumahnya yang kosong Berarti aku harus balik lagi Kesini Dan aku sampai bawah temen-temen nih Dalam yang tadi Agap-ngap juga Dan itu juga tuh Tadi aku liat disini Banyak anak-anak muda lagi main nih Entah kemana ya Aku mau coba tanya tadinya Sekarang gak ada Wow Sepi banget jalannya Cuman ya Beberapa kendaraan doang Yang lewat sini sih Oh ini Pilahnya panggung nih Agak ngeri nih aku naiknya Liatan gak Ya sepi tuh Liat Bakang aku Bener-bener sepi disini Oh itu ada kendaraan tuh Ya Cukup sampai sini mungkin temen-temen Karena pil yang itu masih dihuni tuh Ada kendaraan juga disana Gak tau deh Ada motor tuh disana tuh Tapi gue gak liat ada orangnya Aku turun deh Ke bawah Itu mobil tuh Aku pernah sempet liat Di sebelah sana tuh Rumah yang awal tuh Ada satu beberapa Online Creator yang pernah masuk ke rumah itu Cuman sekarang dikunci Tapi gak apa-apa Aku bisa dapet beberapa pilah disini Jadi ini lokasinya di Sumedang ya Ya mungkin cukup teman-teman ya Untuk video kali ini Dan segitu dulu untuk video sekarang Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya Nama aku Regi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!